Nama Sa'ali Shah mendadak jadi sorotan setelah bersuara lantang di media sosial akan bongkar skenario Irjen Verdi Sambo atas kematian Brigadir J, siapa Sa'ali Shah? Ia adalah istri Brigjen Hendra Kurniawan, Sa'ali Shah kini menjadi sorotan, Sa'ali Shah kini mulai menyinggung kasus skenario Verdi Sambo yang melibatkan sang suami, Brigjen Hendra Kurniawan. Sa'ali Shah lantang bersuara usai sang suami terseret kasus Verdi Sambo dan Brigadir J, keberanian selai Shah lantang bersuara ini setelah suaminya Brigjen Hendra Kurniawan terseret kasus polisi tembak polisi yang saat ini membuat Irjen Verdi Sambo jadi tersangka dan ditahan, Brigjen Hendra Kurniawan menjadi salah seorang perwira yang dinonaktifkan oleh Kapolri. Brigjen Hendra Kurniawan, suami Sa'ali Shah ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, yakni menghalangi atau menghambat proses penyidikan kasus kematian Brigadir J. Brigjen Hendra Kurniawan diduga telah mengintimidasi keluarga Brigadir J saat membuka peti jenazah. Brigjen Hendra Kurniawan kabarnya melarang keluarga Brigadir J membuka peti jenazah dan melihat kondisi korban secara langsung, sebelum dimutasi Kapolri Kianma Polri. Brigjen Hendra Kurniawan menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan, Karopaminal Div Propam. Sa'ali Shah sebagai istri langsung memberikan dukungan untuk sang suami, sindiran Sa'ali Shah pada kasus Verdi Sambo dan dukungan untuk sang suami. Sa'ali Shah langsung menuliskan sindiran untuk tidak hanya fokus pada hal negatif, melainkan hal positif yang terjadi. Awalnya, Sa'ali Shah disindir oleh warganet untuk segera bersuara terkait kematian Brigadir J, Brigjen Hendra Kurniawan dan sang istri. Sa'ali Shah, Sa'ali Shah tegas bersedia untuk speak up tentang kasus Brigadir J dan tentang skenario Verdi Sambo. Namun, langkah Sa'ali Shah untuk mengungkap semuanya dihalangi oleh kuasa hukum Verdi Sambo. Kuasa hukum Verdi Sambo mengaku akan segera menyelesaikan semuanya dalam waktu 2x24 jam. Sa'ali Shah menyindir. Jika Verdi Sambo tak mengungkap fakta apapun dan pihak Sa'ali Shah tak menulis apapun juga, berarti dirinya tengah mendapat teguran. Soalnya di status yang aku tulis terakhir sih dibilangnya kau melakukan perlawanan, emoji tertawa, lanjut Sa'ali Shah. Sa'ali juga menuliskan jika pernyataan yang akan dia ungkap terkait nasib anggota yang ikut terseret skenario Verdi Sambo. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.